Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Partai Demokrat belum menentukan sikap berkoalisi di Pilkada DKI Putaran Kedua. Partai Demokrat masih menunggu hasil resmi yang dirilis oleh KPUDKI. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo meregaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menghormati perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta. Sehingga mereka belum ingin menyatakan arah dukungan di Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta. Sejauh ini pihaknya memberikan kebebasan kepada relawan-relawan Agus Silvi untuk mendukung salah satu pasangan calon di Putaran Kedua. Asalkan tidak mengatasnamakan tim pemenangan Agus Silvi. Tersingkirnya pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni di Putaran Pertama Pilkub DKI 2017 membuat suara pendukung mereka diincar oleh dua tim pasangan yang lain. Baik Kubu Ahok atau Anis mengklaim telah melakukan pendekatan kepada pendukung Agus Silvi. Sebenarnya Demokrat khususnya di tim pemenangan dan khususnya Partai Demokrat itu memang belum menentukan pilihan suaranya itu mau ke pasangan beberapa. Itu karena kita menghormati keputusan KPUD. Jadi tidak elok rasanya, tidak pada tempatnya kalau tim pemenangan itu sudah mengarahkan ke salah satu pasangan. Padahal paslannya sendiri belum...